Intro Mengawali laga berat dengan bertandang ke markas Arab Saudi di round 3 kualifikasi Pela Dunia 2026 Tim Las Indonesia sempat dipandang sebelah mata karena memiliki ranking FIFA paling rendah dari kontestan lainnya Namun siapa sangka kalau laga malam tadi Indonesia benar-benar tampil luar biasa Mereka berhasil memberikan perlawanan terhadap juara Asia 3 kali tersebut Bahkan performa luar biasa Martin Pass di laga debutnya dengan melakukan beberapa save krusial Memaksa Arab Saudi harus berbagi poin dari Indonesia setelah bermain imbang 1-1 Publik tanah air kayaknya memang harus berterima kasih Kepada Ketua PSSD Erik Thohir atas keberhasilan Tim Las menahan imbang Arab Saudi malam tadi Bagaimana tidak berkat Pak Erik kini kita memiliki Tim Las yang berkualitas Dan bahkan boleh dibilang kalau Tim Las sekarang kelasnya sudah naik level ke Asia Terutama dengan bergabungnya sejumlah pemain-pemain keturunan grade A yang berkompetisi di Eropa Benar-benar membuat Tim Las kita semakin enak ditonton Seperti yang baru-baru ini mereka tunjukkan saat bertandang ke markas Arab Saudi Ya dalam match tersebut Tim Las Indonesia memang sempat diragukan Karena tadi perkuat sejumlah pilar utamanya Macam Justin Hapner dan juga Jordi Ahmad Namun PSSI bersama Pak Erik Thohir telah melakukan segala upaya Untuk tetap bisa mencuri poin perdana melawan Arab Saudi Salah satunya adalah dengan mendaftarkan Martin Pass untuk bisa tampil melawan Arab Saudi Hasilnya pun memuaskan Martin Pass mendapatkan izin Dan bisa didaftarkan beberapa jong sebelum kick off Dan keputusan dari Pak Erik itu akhirnya membuahkan hasil yang maksimal Martin Pass benar-benar menjadi pahlawan bagi Tim Las Indonesia malam tadi Setelah menampilkan performa yang luar biasa Meski sempat melakukan kesalahan dan membuahkan penalti bagi tim lawan Namun dengan ketenangan dan pengalamannya bermain dengan pemain-pemain top Eropa Membuat Martin Pass ini tetap tenang dan gak panik sama sekali saat dihadapkan dengan situasi sulit Hasilnya dia berhasil menggagalkan penalti Tim Las Arab Dan beberapa kali melakukan save krusial di menit-menit akhir pertandingan Sementara itu, lini pertahanan yang dipimpin oleh Kapten baru, Jay Itzes Juga tampil sangat solid, mereka benar-benar membuat para pemain Arab Saudi cukup frustasi Gempuran demi gempuran yang dibangun oleh anak asuh Roberto Mancini Berhasil diredam dengan baik oleh para pemain belakang Tim Las Indonesia Dan di lini tengah dan lini serang, Tim Las Indonesia masih memiliki PR yang harus segera diperbaiki Berbagai peluang awal serangan balik cepat selalu gagal dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain depan Tim Las kita Padahal kita harusnya bisa meraih poin penuh malam tadi Jika saja peluang-peluang matang itu bisa dimanfaatkan dengan baik Namun bisa menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 adalah catatan luar biasa Sekaligus menjadi rekor tersendiri bagi Indonesia Setelah dalam beberapa pertemuan terakhir selalu berujung pada kekalahan Arab jadi bahan roasting tim Asia Kegagalan Arab Saudi mengalahkan Indonesia di pertandingan perdana Raum 3 Jelas menjadi aib tersendiri bagi juara Asia 3 kali tersebut Bagaimana tidak salah satu tim langganan piala dunia Sekaligus negara dengan liga terbaik di Asia Masa gak bisa ngalahin tim dengan reiki FIFA 133 dunia Dan kegagalan itulah yang kayaknya bakal membuat Arab Saudi jadi bar roasting tim-tim di Asia Selain itu kegagalan Arab Saudi mengamankan penuh saat menjamu timnas Indonesia Membuat karir Roberto Mancini semakin terancam Karena ya harusnya malu dong Masa lawan tim peringkat FIFA paling rendah aja gak bisa menang kan gitu Tapi di satu sisi emang kekuatan Indonesia tak bisa dipandang sebelah mata Terutama saat mereka berani potong generasi Dan diperkuat sejumlah pemain keturunan yang bermain di kompetisi top Eropa Roberto Mancini dibuat frustasi 90 menit Permainan defensif dari timnas Indonesia beneran membuat Roberto Mancini tak bisa diam di pinggir lapangan Dia bahkan selalu memberikan arahan anak asuhnya untuk bisa menjebol gawang timnas Garuda Namun kokohnya lini pertahanan yang dipimpin oleh Bang Jai Membuat segala upaya yang dilakukan oleh para pemain Arab sia-sia Apalagi ditambah dengan Martin Pass Yang memang tampil luar biasa dalam match malam tadi Serangan demi serangan dari timnas Arab bener-bener berhasil diredam dengan sempurna Dan tak ada salahnya jika saya menyebut Roberto Mancini dibuat frustasi oleh para pemain Indonesia Ranking FIFA Indonesia naik Sementara itu setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 Membuat ranking FIFA Indonesia mengalami peningkatan Sebelumnya Indonesia berada di peringkat 133 dunia sebelum match melawan Arab Saudi Kini Indonesia berada di peringkat 131 dunia atau naik 2 peringkat dengan catatan 1115,62 poin Dan jika terus konsisten bukan hal mustahil bagi timnas Indonesia untuk bisa tembus ke peringkat 100 dunia Seperti yang ditargetkan oleh ketua PSSI Pak Erick Tohir Dan sekali lagi selamat untuk timnas Indonesia Ini adalah modal yang bagus untuk mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Namun jangan senang dulu karena pada tanggal 10 nanti Indonesia akan kembali dihadapkan dengan tim berat macam Australia Mereka pasti mengecar kemenangan karena dalam laga yang sama Australia secara mengejutkan dikalahkan oleh Barait dengan skor 1-0 Dan ya tadi kesalahan-kesalahan yang tak perlu dilakukan harus segera dibenahi Jika masih ingin mengamankan satu tiket ke Piala Dunia 2026 Halo, icin iklan sebentar ya guys Jadikan ruangmu bernuansa timnas Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong Segera klik link Shopee di deskripsi video ini Dan dukung timnas dengan sepenuh hati Mulai dari dinding rumahmu